Oke Sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya tentunya pada channel Bang Pes Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Android X Series X270 Yang pernah saya review dulu ya Dengan mana Android ini memiliki banyak sekali masalah Dan ternyata Android ini setelah saya review dengan teliti Android ini memiliki banyak tipu-tipunya guys Seperti fingerprint, kamera dan juga ya Untuk spesifikasinya juga masih banyak ya Nah, disini kita bisa lihat untuk Android ini memiliki masalah Tombol navigasi hilang, bar sinyal dan bar baterainya juga hilang Dan disini, nah ini masalah utamanya Sayangnya proses media telah berhenti ya Nah, untuk cara mengatasinya Saya akan coba untuk cara yang pertama Yaitu dengan cara mereset factory reset Atau reset ulang ke pengaturan pabrik Kita lihat apakah akan berhasil atau tidak Ini HP Cina ya HP X270 Buat kalian yang mau beli ya Mendingan pikir-pikir aja dulu ya Atau kalau bisa gak usah beli Ini bukan saya menjelekan produk ini Tapi ya emang kayak gini ya Ya, kita akan coba untuk reset ulang Atau reset ke pengaturan pabrik Atau ke factory reset Kita matikan saja dulu Nah, untuk factory reset Pastikan untuk datanya di backup Dan juga untuk baterainya penuh Nah, ini kita akan coba untuk cara ekstrim Yaitu factory reset Kita tekan saja tombol power untuk masuknya ya Bersamaan dengan tombol volume up dan volume down Nah, kita tekan secara bersamaan Ini pastikan sudah mati ya untuk androidnya Nah, kita lihat Jika sudah tampil seperti ini Kita bisa melepaskan untuk tombol power Nah, ini kita bisa lihat untuk tulisannya Tulisan Cina semua ya Dan ini untuk menu nomor 1 Itu biasanya untuk auto test Untuk tulisan inggrisnya biasanya auto test Untuk nomor 2 ada manual test Ada single test Terus test report Debugging test Dan juga restart phone ya Nah, kita pilih yang ada tulisan MMC-nya ya Yang ini Nah, ini kita pilih pada tulisan MMC Kita arahkan dengan tombol volume down ya Seperti ini Nah, untuk cara memilihnya Kita bisa memilih dengan tombol power Nah, kita tunggu sampai proses clearing dari MMC Nah, seperti ini Dia akan restart dengan sendirinya Dan kita lihat apakah cara ini berhasil Atau kita harus melanjutkan dengan cara ke tahap flashing ya Kita tunggu sampai benar-benar hidup kembali ini restart dengan sendirinya ya Ya, prosesnya agak lama ya Untuk loading Ini hampir mirip dengan Android Berapa ya Android Android 8 ya Dan untuk kameranya sendiri Ini ada 3 Namun yang berfungsi cuma 1 guys Jadi, mendingan pikir-pikir dulu ya Dan untuk RAM-nya sendiri Android ini dituliskan dengan RAM 1GB ya Dan untuk aslinya itu cuma 512 Kemudian, Android ini juga memiliki masalah IMEI hilang Itu yang biasanya terjadi untuk Android-Android yang ada di black market ya Seperti X270 ini Yaitu hilangnya nomor IMEI Kemudian, kehilangan bar navigasi Dan juga proses Android-nya telah terhenti Seperti itu Itu biasanya terjadi Hampir pada semua Android yang diklaim di black market ya Seperti ini Ya, kita tunggu saja sampai benar-benar selesai Mungkin nanti akan Saya skip videonya ya Kalau ini Terlalu lama untuk proses loading-nya Kita tunggu saja Ya, semuanya sudah normal kembali Tapi untuk bar navigasi dan juga bar sinyalnya Ini tetap tidak muncul ya Nah, ini Pertanda Android ini harus dilakukan ke tahap yang lebih ekstrim Atau ke tahap selanjutnya Yaitu tahap flashing Namun, untuk tahap flashing Saya tidak akan bahas pada video kali ini Tapi, saya akan bahas pada video selanjutnya Nantikan saja untuk kalian ya Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe Ini untuk cara hard reset-nya saja Atau cara factory reset-nya saja Namun, ternyata untuk menampilkan kembali Menu-menu Dari tombol navigasi ini Ternyata Tidak ada ya Ya, untuk nomor email juga sudah tidak Ya, tidak ada Jadi, ini harus di Place ya Untuk tahap flashing-nya Nantikan pada video selanjutnya Untuk sekian dulu untuk tutorial hari ini Semoga ini bisa bermanfaat Dan juga menambah wawasan kalian Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih